SMA ini beberapa kami yang akan datang itu akan menjadi suatu buku yang akan menghadirkan sehingga kita perlu berpengaruh ke dalam ketiga perjalanan saat ini Nah disamping itu kita juga menjadikan mereka sebagai bekerja objek Jadi siswa ini kita harapkan dia akan menjadi akhir perubahan di rumahnya Mungkin di rumahnya nanti akan ada di rumahnya yang amil atau kakaknya yang amil Atau rumputan keluarga dan lainnya sehingga bisa memberikan kecelahan-kecelahan kepada masalahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tahun 2003, itu kita sudah mengadakan dalam bentuk lomba gila. Jadi lomba-lomba yang masukin dunia maya. Lomba-lomba online diantaranya adalah desain poster, kemudian lomba in-top, buat lomba starting, lomba vlog, lomba game bedding, kemudian lomba gilet layanan di klan. Dan semuanya itu berdewa tentang penjagaan starting. Jadi kita berharap bahwa dengan memenangkan media sosial, maka jangkauan informasi tentang starting ini menjadi lebih puas, bukan hanya di Kaliatan Timur, tapi juga Indonesia dan sebagainya, seluruh dunia yang bisa menjangkau dunia maya. Selain itu, Lengau melihat keberhasilan dari SMA2 Bapak, bagaimana mengaktifkan siswa-siswanya dalam berbagai event untuk penjagaan starting. Kita juga telah mengadakan disimilasi. Jadi kita sudah membentuk komunitas penajaran penjagaan starting di 40 sekolah. Jadi kami sudah melaksanakan pelatihan kepada mereka, dan tentunya harapannya bisa terus memberikan penjagaan kepada sesama teman-temannya di rumah sekolah Bapak 2 sekolah. Kemudian untuk di kegiatan pelajar SMA2 itu kita sudah menggabungkan terus, di sini seperti tadi di Lomba Kota Usaha A, Lomba FNS 2N, O2SN, semua ini yang kita sudah menggabungkan tentang yang lain daripada penyagaan penting. Jadi insya Allah semua siswa, semua sekolah sudah terjangka dengan informasi tentang stunting, yaitu kalau kita jadinya pelajar penting untuk stunting, pelajar penting temukan stunting, pelajar penting stop stunting. Jadi insya Allah supaya kita maksimal untuk siswa, walaupun kita menyadari bahwa memang melihat hasilnya secara langsung itu agak sulit, yang terangka memang diperjadikan ini, kita intervensinya adalah inutasi. Jadi untuk keadaan penjagaan tentang kejadian-kejadian starting di masa-masa yang akan dandang, artinya bukan dalam kejadian, tapi dari hasilnya secara itu. Kemudian yang kedua, tentang perlataan atau perlataan pendidikan, sudah disampaikan dari bahwa perlataan pendidikan, upaya yang lain dilakukan adalah, memang kalau kita melihat situasi aktif, yang diperlataan kecil yang tidak memiliki sana, akan diperlataan pendidikan SMA, oleh warne itu, imahatkan pemotipan terlihat harus merupakan. Jadi pemotipan ini, ada yang khusus untuk anak yang berniliki fitur dasar, dari wadid, anak-anak yang lain, seleksi dan prestasi, tambah juga diperlataan untuk anak-anak yang tidak bangun, untuk anak-anak yang tidak bangun, dan juga bentuk anak-anak yang akses pendidikan tidak ada di belajar rakyat sehingga seperti yang dikatakan oleh Bapak 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 Bapak, setahun ini sudah direncanakan lagi di tambah 150 Untuk Lohapani, Lohumpah Amai dan Lohumpah itu sudah ada asalan baru mungkin yang kita terlirikan dalam perubahan seperti ini. Jadi kalau baik-baik, di samping itu terbetul pemilihan biaya siswa. Jadi di dalam pemilihan biaya siswa itu kita harapkan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang akan terimakan temu di umum itu sekolah, atau anak-anak sahaja. Jadi dikira sebuah dia, nanti yang saat tadi sudah menyiapkan biaya siswa yang akan terpapai atau membuatku anak-anak di belajar yang tidak membuatku anak-anak. Terima kasih telah menonton. Sebenarnya, kenapa koko pelajar tadi diharapkan bahwa nanti dia bisa membuka pikiran, bisa memberikan imikasi seperti dimasukkan ke dalam proyek B50, di mana akan belajar program Asasila, yang diberikan oleh Bibi, nanti Bibi bisa menjelaskan. Sehingga sebuah sekolah yang satu kali akan memberikan para pelajar, membuat proyek yang ingin apa. Misalnya ini membuatku jatuh di dalam hidup dan di dalam jumlahan. Sehingga sekolah yang tertentu, itu bisa memberikan tugas kepada siswa untuk bisa hanya mendata jumlah, mendata masyarakat di situ seperti yang dilakukan oleh Bibi, nanti Bibi, nanti Bibi, nanti Bibi, nanti Bibi, nanti Bibi, nanti Bibi. Terima kasih yang sehat, karena kebetulan juga kita bekerjasama dengan putra anak dan sebagainya. Yang mengetahui, dikatakan ibu, ketika pelajar-pelajar mereka khususnya harus kita bekali, karena mereka yang sudah starting tidak bisa dikupati, tetapi yang starting tetap kita perlankan dari hidupannya, sehingga akan tetap sehat dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dengan pemula dari SD, SMP, dan sebagainya, dengan bekerjasama dalamionalitas di Bibi, nanti Bактер viewers dan BKT Bibi, kita harapkan term asthma sejak awal terkauh, sehingga nanti ke depannya mereka akan berhati-hati. Mungkin itu yang bisa saya sabarkan untuk dipasukkan ke dalam朋友-nya. Terima kasih. Nah, dengan aweil ini tidak lama. Terima kasih, Pak Zuscheng. Jadi memang awal ada program Peduli Stamiting, saya ikut terkibat membagi itu terutama dalam hal mensosialisasikan nah kami Bu Agnes dan Bapak Ibu Dik menilai Balai Guru Pegang ini adalah perbagaan sertikal yang berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan nah program yang dijalankan oleh teman-teman di dalam program Mubi Stunting ini sangat sesuai dari selaras kenapa saya katakan selaras? karena kami juga ada upaya pencegahan Stunting nah kalau teman-teman di pemerintah provinsi ini mencegah untuk pelajarnya kami mencegah untuk anak pendidikan pautnya jadi ketika bertemu dengan Pak Riz Boya saya menyambut baik dan mendukung, kami sosialisasikan di berbagai macam kegiatan kami di antaranya ada di program lokak-karya guru penggerak dimana guru penggerak ini adalah guru-guru yang terseleksi dan mereka inilah yang menjadi agen-agen role model di sekolahnya yang menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menggerakkan dan bisa menjalankan program pelajar penting ini dan juga program pelajar penting ini juga seperti tadi disampaikan menjadi salah satu topik di dalam tema gaya hidup berkelanjutan jadi kita sekarang sedang mengimplementasikan untuk pelajarода dari guru-guru merdeka dimana guru-guru merdeka ini ada yang namanya P5 projek pembuatan Profil Bajar Pajasila nah di dalam pelaksanaannya ada sejati tema salah satunya adalah daya hidup berkelanjutan nah kami juga selalu menggaungkan menyampaikan kepada teman-teman guru kembaraan sekolah untuk menjadikan standpoint ini sebagai salah satu topik yang diangkat baik itu mulai dari genjang SMP bisa jadi tidak hanya SMA saja Mulai dari SMP, kita sudah memperkenalkan tentang cara penjagaan stunting, bagaimana cara memperkenalkannya, yaitu melalui proyek, proyek dengan gaya hidup berbahagia. Nah, jadi kalau di anak SMP, kita bisa memberikan edukasi terhadap mereka, mereka tidak diberikan masalah yang tidak perlu proyek, kan mereka berawal dari ada satu problem yang ada di sekitarnya untuk dicarikan solusinya. Nah, kalau menangkap stunting ini menjadi tema, maka anak-anak diberikan masalah-permasalah tema mungkin data yang ada di kekurahan sekolah tersebut, ini loh ada stunting, coba cari tahu apa yang menyebabkan kok terjadi stunting di wilayahnya. Nanti mereka akan mencari hidupan, apakah di sisanya juga ada temannya atau ada tetangannya yang stunting. Ujung-ujungnya nanti mereka bisa diminta untuk membuat bagaimana cara menjaga stunting, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk apa saja. Karena tunda lima ini sangat diberikan kebebasan kepada sisanya, termasuk di SMA. Kalau SMA sudah bisa lebih spesifik lagi menyelesaikan proyek yang diberikan kepada sisanya. Jadi seperti itu. Pak Jaya Kepala Dinas Kesehatan. Pak Jaya Kepala Dinas Kesehatan. dan yang paling meminta kepada orang-orang ini ternyata di umur 0-11 dan artinya waktu itu yang luar lahir, yang lahir seharusnya dan kerjaan diri-li yang paling pulih perlihatannya maka intervensi yang tentu sebelum kami dan konsep terbaik dengan komunikasi ini sangat sesuai dengan dengan analisis yang melalui sejatan dari negara-negara yang bisa ikan lho, 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 lho yang intervensinya mulai-mulai dari percayaan sakit dan yang paling terkena sakit untuk belajar yang selalu dan yang paling terkena keempat harus kita intervensi salah satunya yang kita berhasil untuk belajar, untuk belajar, untuk belajar, untuk belajar, karena memang dari beberapa pelan nasional dan sudah dibersiapkan untuk kegiatan kemudian terkait juga dengan CKN jadi CKN kita itu sudah hampir 2 tahun dan sudah sudah universal dari TAP malah kemarin kami rapat dengan BPNS dan itu sudah menurut 3.970.000 yang tercatat sebagai BPNS dan nilai dan manfaatnya sudah menurut 3.970.000 yang lebih dari 50% artinya bahwa semua masyarakat sudah dijamin memang ada beberapa hal yang terkait dengan keaktifan dari peserta BDS terutama yang terkait dengan BPNS terutama yang terkait dengan BPNS peserta yang memang tidak akib memang ada dilakukan dalam hal yang terkait BPNS tapi akan kalian selalu melakukan rekonsultasi sehingga ketidakaktifan itu disebabkan karena mereka tidak ada yang terkait yang membeli misalnya mereka yang dibayarkan kalau dikumpahan akan dilakukan untuk dimutasi karena di tahun kemarin kami mengalami silpa hampir tidak untuk membayar peserta BDS karena secara masyarakat kebijakan dari Kementerian Sosial ada beberapa yang dikeluarkan secara secara kebijakan kami mereka salah satu anggota keluarga yang ditimpan sebagai pekerja makanya itu pun kami akan melakukan verifikasi baik oleh dengan 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 saya kira ini adalah masalah dengan itulah karena kami juga memperkenalkan melakukan dengansiasi untuk mengkidiskan atau agar kita menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan peserta BPD ini saya kira saya kira bahwa di tahun 2024 ini kita sudah membuat pola proses pembayaran pembayaran TVP kita di tahun 2024 yang tadinya kita di tahun 2023 itu kehadiran tapi nanti di 2024 kita ada 2 kategori 60% 40% kehadiran berikutnya dalam proses kecatatan nanti lebih jelasin sampai kemudian terima kasih yang pertama saya terakhir artinya bahwa ketuking kita dikira yang lebih mudah oleh pemahas tapi sejajar ini menjadi kemarin 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 tapi kemarin 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 tebal kemarin terima kasih kemarin 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 Masalah pendatang ini masih banyak sulit diadakan Bagaimana mendatang itu masih belum ada fokus yang dilaksan Jadi yang bisa dilakukan percamanan ini masih mengambil berita Data terhadap kesehatan sosial Tetapi itu hanya mencapai kesehatan sosial Yang memang memperbaiki penggunaan sosial Terutama juga banyak dan termasuk yang masih tersebut Kemudian kemarin sudah ada aplikasi Dabai dan memperbaikan pertahanan dan pertimbangan Sehingga memang masih memperbaiki penggunaan Karena data masih belum bisa sejak bit sudah tertulus Tapi bisa masuk lagi Liknya itu lebih belum Kalau bit sudah masukkan sudah seharusnya sudah tidak bisa terdapat lagi Jadi keberapa masyarakat yang beradaan Masih ada keberatan dari masyarakat yang berada di keluarga Ini yang disaksikan lebih nyata Ini momen lagi juga bagaimana pemerintah bisa Mesosialisasikan dan termotivasi untuk kembataan Karena bagaimanapun pelayanan disaksikan tanpa data yang berat Tidak bisa terdapat Namun demikian upaya dan kerja untuk membuat akutasi Kita sangat beratisiasi Yang kedua tadi bisa diangkat tentang pendidikan Karena pendidikan ini juga sama pendidikan Karena pendidikan ini juga sama pendidikan Sebagai mana pendidikan sama pendidikan tidak pendidikan Atau tidak dari sekolah biasa Seperti itu Jadi menurut saya semangat Bagaimana mereka akan mencari atau diterima di pendidikan Apabila memang pendidikannya masih tidak Tetapi alhamdulillah untuk rakyat ini Bagaimana dengan pendidikan Bagaimana dengan pendidikan Bagaimana dengan pendidikan Yang baik seperti apa yang terjadi dengan SDGs ya Itu juga adalah upaya Antara lain yang dibiasakan Bagaimana dengan pengaruhan gubernur Then kami beratis ini Dan juga bukan kalau Bagi Bagi Sudah di sosialisasi yang tergala Soalnya sudah bikin Bagaimana dengan pendidikan Bagaimana dengan pendidikan Setiap pendidikan ini Terus menerai lapangan kerja, lapangan kerja ini adalah sepatah sulit untuk menanam disakultas, karena memang pertama datanya juga untuk kekuatan, 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 dan kekuatan yang pasti berapa sih penyandang disakultas yang ingin masuk juga ke JEP. Di sisi lain berapa sih faktor atau perusahaan yang membuka untuk penyandang disakultas. Dan saya berharap misalnya untuk penyandang disakultas yang dibajar 1% dan untuk pemerintah 3% dan untuk yang 1% ini juga sangat berharap pada perusahaan untuk penyandang disakultas karena kemampuannya. Karena masih ada perusahaan yang hanya menerima karena kumur pacaran yang disakultas yang disakultas. Tapi untuk pemerintah, pemerintah daerah, BUMB, BUMB, itu juga harus menerima kesempatan yang lebih kuas lagi untuk bisa menerima. Itu masalah pekerjaan. Kesehatan juga merangka di seluruh anak-anak di korban. Nah, tapi ini yang saya ingin menerima pemerintahan antik kami berusaha organisasi penyandang disakultas. Kemalian dari beberapa waktu yang lakukan tentang penyandang disakultas dan penyandang disakultas. Kembali, mereka telah membaca secara rasak intensif usulan keterlaku-terlaku dulu yang kami menarikkan yaitu usulan kita pencana kesejahtera menan disakultas. Ini sangat penting untuk bagaimana nanti pertimbangan kemenangan dan kemampuan Pada penerbangan kesabilitas itu memperoleh Pada kesan dipercayaan perencanaan pengambaran menggunakan masing-masing Tanya ini berdasarkan yang paling berada Peraturan Ketiga Penas 03 2021 Nah ini mungkin apa yang saya nanti untuk PBA ini segera di atas kompensi lainnya Karena sudah langsung berada saat itu Nah tahun ini nanti bisa segera dimujudkan setempat yang terlaksanakan oleh seru-seru stakeholder Sehingga seorang-seorang tadi yang harus menang bisa berhasil dengan sangat baik Dan bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam itu Kesejijis, doang-doangnya yang ada di dalam satu hari terdiam Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Dan juga keluar orang saya dan makasih selamat datang kembali Untuk saya memberikan wakilitas menunjukkan bagi penyakit stabilitas itu sama seperti yang lainnya dan sudah terbaik. Dan saya menentrikan sejujurnya, yang dikenalkan beberapa penas, menentrikan bagaimana perusahaan saudara-saudara sebagai salah satu penduduk yang tinggi beri. Bisa menjadi wakilitas yang menjadi tujuan penyakit stabilitas di daerah negara-negara Indonesia. Bisa, tapi menentrikan kemampuan dari sasabat karena kenyataannya mana penyakit stabilitas yang memang tidak cukup mampu akan menyebarakan kemampuan dari sasabat. Bisa, itu juga terhadap dengan sasabat. Jadi, dengan kulitkan kemampuan dari sasabat, memperoleh sasabat yang sama dan akan menentrikan kemampuan dari sasabat. Kalau jumlahnya perhilangan? Perhilangan memang dari BAB, 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 BAB. Ijen? Ya. Dan BPS? Ya. Badan kami terkait dengan data yang sedikit telah datang untuk diterapkan pemerintah stabilitas ini. Sebetulnya, kami istilah dengan publikasi yang adalah unterbuk dengan kondisi terakhir tahun 2020. Jadi, kondisi saat itu pegadaan di tahun 2021. Nah ini publikitasnya sudah kami rilis di tahun 14 Juli tahun 2023 Namun tentunya data yang kami sajikan itu sifatnya memang makro Jadi kalau jumlahnya secara apa? Batari yang diinginkan atas kami kaum ya Siapannya dimananya itu mungkin tidak bisa kami sajikan Tetapi jumlah hingga ke rekonstasinya Maksudnya itu ada kursi di publikasi kami Kemudian untuk jumlah bisa diinginkan Seperti kemampuan untuk mendengar Kemudian memahami atau dipahami ketika dibicara Kemudian kemampuan untuk jalan Menggunakan jari tangan Kemudian kesulitan untuk berkonsensrasi Kemampuan untuk berpikir daya Kemampuan untuk emosional, mengawal emosional Kemampuan berperilaku Serta kemampuan mengurus diri sendiri Jadi maksudnya kesulitan kepadanya Dan jumlahnya terperang disitu Tentu saja ini memang Karena makro mungkin Ini bisa dijadikan juga sebagai titik awal Di dalam Kalian memidentifikasi kebijakan Yang dibutuhkan Bisa ditampilkan Bisa ditampilkan saja Karena mereka menurut Masuk di aset Banyak saat ditampilkan saja Kayaknya ada Ada banyak kandrasi Silahkan aja Bu Mau tampilkan? Iya Video untuk bisa mendapatkan akses Kalau di Zoom Ada WhatsApp ya Ada WhatsApp ya Ini adalah Ini adalah Jadi ini Ini adalah Yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Jumlah penduduk 25 tahun ke atas Menurut tempat tempat Yang ingat kesulitan keinginan Jadi disini Untuk yang sama Sekali tidak bisa melihat ini Sekitar Sebenarnya 6.019 Terduduk Dari Tiga Pemelainkan Terduduk Dari Kemudian Ini tidak akan bisa jika Menurut tempat yang kota Sehingga Mungkin bisa terletakkan Di wilayah-wilayah mana Yang kira-kira Perlu Terutakan E3 Kota-kira Melajarnya Setidiknya Bahwa Kota-kota 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 Mengakomodi Bahwa Tak Mungkin bisa jelus Tambah Kemudian Bapak I D